Hai berjumpa lagi ya daun nampung SM ya terima kasih yang sudah mampir di video kali ini untuk jangan lupa subscribe ya kali ini saya mau ngebahas tentang printer bluetooth temen-temen itu sebuah alat yang wajib ada di counter ya ini printer Bluetooth saya beli harga 350.000 sudah sudah dapat kertasnya ya jadi gimana sih cara mengoperasinya jenis ini portable ya bisa buat semua aplikasi aplikasi kasir pintar aplikasi penjualan pulsa dan yang lain itu bisa pakai ini ya Hai jadi me printer portable itu banyak mereknya ya temen-temen ada yang merek VR tech ada merek pandan nanti kebetulan punya saya merek VRC jadi ini MP58 mm jadi artinya kertas printer panjangnya bisa nyampe 5 cm 8 mm sini kita lihat kertasnya guys kertasnya tuh kayak gini ya teman-teman kertasnya di tukang fotokopian biasanya ada ngomong aja kertas buat printer putut portable harganya 8000 temen-temen kayak disini jadi naruh kertasnya kayak gini ya nih kan waktu kita beli kertas baru biasanya kan kayak gini temen-temen nah kayak gini nah jadi jadi yang yang ini jadi kayak gini ya oke posisinya jadi yang kosong yang kosong ini nih yang akan ada tulisannya ntar ketika kita nge-print ya di posisi di posisi kayak gini guys jadi gulungan madep kedepan ya jadi gulungannya itu kesana ke arah sana ya Hai oke di sini kita tutup aja yang langsung ya kayak gini guys kita tutup Oke nah ini tuh untuk nyalain kalau ini buat ngecek ya Hai cara ngeceknya itu kita tekan aja nggak mau guys kayaknya hidupin dulu kayaknya kita hidupin dulu Oh ini artinya gambar kertas ya gulungan kertasnya kita aranya ke depan kayak gini ya kalau hijau itu nyala kalau lagi kalau merah itu nyala kalau hijau itu lagi nyerja ya ini kalau udah ini berhubung bisa jadi kita nggak nyerja ya disini kita langsung praktekin aja cara nge-printnya ya cara nyambungin bluetoothnya jadi ini cukup awet ya baterainya ya bisa tahan berapa berapa jam kira-kira bisa bertahan sekitar 4 jam 5 jaman buat walaupun sering nge-print ya kadang ya bisa nyampe seharian burunya anjar lagi kayak gitu bergantung kita sering nge-print apa enggak kayak disini saya mau nge-print transaksi pulsa ya punyanya abang nih ya jadi orang beli pulsa 5000 biar orang dapat kode referensinya atau SN seri number dari transaksi tersebut kita harus mencetak struknya disini saya menggunakan aplikasi ini ya 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 guys aplikasi IMD Bekasi jadi ini multinya saja ya buat yang mau temen-temen yang mau mendaftar multi atau penjualan pulsa bisa hubungi atau komen di kolom komentar ya disini banyak menu-menunya guys disini tuh jadi harga juga cukup murah customer servicenya cukup cepat untuk layaninya disini kita mencetak struk ya dari penjualan pulsa orang tadi disini kita ke menu agen disini ada pilihan cetak struk guys oke disini pilih tanggalnya sekarang tanggal 12 Agustus disini kita pilih oke terus disini kita hapus nominal pulsanya ya kita nyalakan nomornya aja terus kita kirim tutupnya lain ya tutupnya belum menyalakan teman-teman nah ketika kita nyala kita langsung ke yang tadi nah disini ada pilihannya ya disini kita suruh milik kertas ukuran kertas 58 mm itu ada dua pilihan ya 58-80 paling kecil berarti 58 guys yang 80 lebih panjang sekitar 8 cm ya disini keterangan sesuatu kita suruh pilih sendiri barcode kalau mau barcode dengan barcode boleh Oke kita pilih aja ya guys sini ini namanya rpp02 biasanya ada kode ya kita biasanya kodenya kosong-kosong atau 123 temen-temen ini kosong-kosong ya kosong-kosong aja biasanya sih nyambung nah tuh kan masuk juta khus jadi ini yang pakai barcode ya jadi hasilnya kayak gini temen-temen disini ada keterangan SMC di sini ada tanggal ini ada jam juga Hai di sini nomor resinya berapa nomor tujuannya nomor yang ada di orang beli pulsa di sini produknya pulsa 5k promo ya statusnya sukses jadi kalau udah salah dalam proses pun seputusnya dalam prosesnya SN dibanyakan orang tuh nanyain SN nya nih seri nomornya biasanya buat masukin ke game gitu game game jadi ini yang pakai barcode ya kita cobainnya nggak pakai barcode temen-temen Oke kita langsung cobain yang nggak pakai barcode ya Hai tetap penuh kayak tadi ya komunistro kita tidak tampil barcode ya di sini ada yang beli token ya jadi saya skip videonya tadi nah kalau token hasilnya gimana sih ini guys kita coba video ini adalah hasil token ya temen-temen ini hasil token Hai sitep nah ini nomor nomor orang yang beli ini namanya ini dayanya di sini ada nominal 100.000 ada angsurannya nggak ada dari petoknya 100.000 jumlah kawiannya 64,1 biadminnya 2000 ya ini bisa di style juga di aplikasi tergantung yang kita mau pakai aplikasi apa ya adminnya 2000 harga 100.000 Nah jadi ini nomor topnya ya Hai nomornya Hai jadi kayak gitu ya guys jadi lebih pendekan kertas yang nggak pakai barcode ya jadi kalau yang pakai barcode itu kita kekasnya cepat habis ya mending nggak usah pakai barcode ya Oke jadi mudah banget lah jadi ini bisa buat aplikasi apa aja ya bisa buat kasir pintar buat bisa buat shopee buat grafurt atau gofood yang buat jualan makanan punya portable semua aplikasi yang ada cetak stroke bisa digunakan di printer bluetooth portable kayak dia Oke mungkin itu sekian dulu ya guys temen-temen jangan lupa subscribe ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like share and comment ada ada ya ya